Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rood. Bus Eka mengalami kecelakaan di jalan Tol Solo-Kertosono pada Kamis 25 April 2024 pagi. Bus nahas tersebut menabrak bagian belakang truk saat melaju di kilometer 515B wilayah kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, satu orang penumpang meninggal dunia dan empat penumpang lainnya menderita luka-luka. Adapun berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan itu diduga dipicu akibat sopir yang mengantuk. Kasat Lantaf Polres Karanganyar, AKP Alit Alfar menyampaikan kecelakaan ini melibatkan bus Eka bernomor polisi S7509US dan truk Peronton bermuatan keramik. Kedua kendaraan tersebut melaju dari arah Seragen menuju Solo dengan posisi bus berada di belakang truk. Sesampainya di lokasi kejadian, bus berpenumpang lima orang ini menabrak bagian belakang truk. Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah, terutama di bagian kiri depan. AKP Alit mengungkapkan seorang penumpang bus asal Kabupaten Pamekasan bernama Muzamil Hamid meninggal dunia karena mengalami luka parah bagian kepala dan kaki. Kemudian penumpang bus Sudarto mengalami luka berat dan dilarikan ke RSDM Solo guna mendapatkan perawatan. Sedangkan tiga penumpang lainnya, masing-masing Kistini, Tangguh, dan Tri, mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis di RSDM Solo. Sementara, sopir bus Sandra Welli, warga Kabupaten Jomban saat ini berada di unit Laka Satlantas Polres Karanganyar guna dimintai keterangan. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan dipicu akibat pengemudi bus yang mengantung. Demikian berita terkini terkait kecelakaan bus EK di Tol Solo Kertosono yang disebabkan karena sopir diduga mengantung. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.